Buku yang saya coba susun ini sebagai referensi tambahan lah kalau ingin dikatakan demikian Buat murid-murid kita biar mengenal sejarah perjuangan umat Islam dalam konteks keindonesiaan kita Jangan kemudian minus sekali dalam sajiannya itu Persoalan terlalu panjang barangkali sejarah itu terlalu luas Terlalu lebar gitu ya Ini tinggal metodenya saja Ada itu bicara teknis bagaimana kemudian murid-murid bisa mengakses ilmu atau pengetahuan yang ada dalam buku sejarah itu Kemudian dikatakan perjuangan umat Islam itu besar sekali tapi kurang ditampilkan Akhirnya dampaknya pengetahuan dan pemahaman murid sangat minim Boleh diuji murid-murid kita Tadi yang sudah Mas Parit sampaikan siapa itu misalnya Rahma El Yunusia, Cetnya Adin, Malah Hayati dan lain sebagainya Atau bahkan siapa itu Hashim Ash'ari gitu kan Siapa itu Kehiyamah Dahlan dan lain sebagainya Kemudian juga bagaimana dari sini Keminiman kita dalam dan juga murid-murid Ketika mereka tidak kenal sama sekali dengan tokoh-tokohnya perjuangan umat Islam Bahkan organisasi-organisasi Islam yang ada sampai saat ini yang begitu luar biasa kontribusinya Mereka tidak kenal sama sekali Itu disebut hilang adab Jadi bagaimana kita menanamkan adab Jadi adab kepada tokoh-tokoh kita ini jangan kemudian terlewatkan gitu Bahwa kita harus menghormati, mengenal Kemudian bukan sekedar menyajikan sejarah itu Bukan sekedar membaca Tapi ada nilai-nilai pendidikan di dalamnya Ada nilai-nilai sesuatu yang dapat diambil Jadi sajiannya itu harus bagaimana Nilai-nilai itu tertanam pada murid-murid Misalnya semangat menuntut ilmu Semangat membela negara Semangat berkorban Yang dibangun oleh tokoh-tokoh kita Ini harus disampaikan Bukan sebatas pengetahuan Mereka baca gitu ya Tahu tanggal lahirnya, tahu berdirinya, bukan Tapi pesan yang penting dalam sejarah itu menjadi penting Apa yang harus kita berikan pada murid-murid Menyangkut persoalan adab Yang nilai-nilai yang dibangun oleh para tokoh Kemudian Nah Ada beberapa buku yang kita bisa baca Misalnya strategi perlawanan Dikatakan lalu dari saya SD Saya SMP kemudian Ketika baca buku sejarah itu pasti yang ditampilkan Bersifat lokalistik Ini kita belum melihat adanya kesadaran nasional Dikatakan demikian Ini kan akhirnya menumbuhkan Menyalahkan Pejuang-pejuang Indonesia ketika itu Ketika mereka kemudian Ketika kalah melawan penjajah Dikatakan karena masih bersifat kedaerahan Lokalistik Padahal mereka sudah berjuang Mengeluarkan Mengorbankan tenaganya Bahkan jiwanya Nah itu biasa saja Kalau persoalan lokalistik memang Karena memang kondisinya seperti itu Tapi semangat mereka Kesadaran mereka bahwa Penjajahan di atas bumi harus dihapuskan Dan kemudian bagaimana hegemoni penjajah Dalam konteks Indonesia ketika itu Itu mereka sudah ada kesadaran Kita ini tidak ditanya persoalan hasil Tapi yang ditanya adalah Apa yang telah kamu perbuat Bukan persoalan hasilnya Tapi apa yang telah kita perbuat Dan tokoh-tokoh kita itu telah berbuat sesuatu Buat bangsanya Jadi tidak lagi melihat Kalau persoalan konteks kedaerahan memang iya Dan tidak ada sifatnya nasionalisme Tetapi itu sudah suatu usaha yang luar biasa Dalam perjuangan melawan penjajah Kemudian juga dikatakan Bergantung pada pemimpin yang karismatik Pemimpin yang karismatik Ya memang perlu Pemimpin Karena perjuangan dia harus memimpinnya Rasulullah kemudian memimpin Sosok beliau yang diikuti oleh para umat Ketika para sahabat Rasulullah wafat diikuti oleh Mengikuti para sahabat-sahabat nabi Kemudian dan selanjutnya Ketokohan menjadi penting dalam perjuangan Nah ini Saya melihatnya Statement seperti ini Justru akan menyalahkan Akan menyalahkan perjuangan Bangsa kita ketika itu Tokoh-tokoh kita ketika itu ya Selanjutnya Nah ini juga Tersaji Dalam buku sejarah Bagaimana Dikatakan Pengerak perjuangan Melawan kolonialisme itu Dalam meraih kemerdekaan Adalah para mahasiswa Stovia Ya Ini menafikan Menafikan bagaimana Kan disana dikatakan Pengerak perjuangan Jadi sebelumnya bukan Pengerak perjuangan Gitu Nah ini Saya pikir Perlu kita Luruskan Ya Kita perlu Proporsional Dalam menyajikan Sejarah Ya Lanjutnya Nah ini juga Organisasi pergerakan Ada beberapa buku Saya lihat Yang pertama Organisasi pergerakan Masih bersifat Kedaerahan tadi Kemudian Organisasi pergerakan Masih bersifat Keagamaan Di sini hanya ditampilkan SDI Muhammadiyah NU Padahal Banyak lagi Organisasi-organisasi Islam ketika itu Al-Irsyad Persis Dan lain sebagainya Itu harusnya Para siswa Para murid Harus mengetahui Walaupun barangkali Si penulis ini Entah Mungkin gak mau tebal-tebal Atau barangkali Referensinya Kurang Ya tapi Harusnya Diupayakan Bagaimana Organisasi-organisasi Islam ini Begitu luar biasa Perjuangannya Kontribusinya Buat negara NKRI Kemudian juga Pergerakan yang bersifat Nasionalis Dikatakan Indisipatis Perhimpunan Indonesia Dan PNI Ini Maka Kalau tadi Dikatakan Panasir Tergantung Siapa Yang berkuasa Coba Slice Selanjutnya Nah Kibagus Hadikus Suma juga Mengatakan Bahwa Kalau kita Lihat Ketika beliau Berpidato Ketika itu Beliau Katakan Apakah Bukan Syarikat Islam Yang mendasarkan Pergerakannya Di atas Agama Islam Itulah Yang mendapat Sambutan Serta Pengaruh Yang terbesar Dari seluruh Rakyat Bahwa Sarikat Islam Dalam Perspektif Kibagus Justru Yang memberikan Apa Inspirasi Perjuangan Karena Merangkul Semua Beberapa Daerah Yang begitu Luas Dibanding Barangkali Mohon maaf Selama ini Budi Utomo Yang itu Hanya Bersifat Apa Etnis Jawa Tapi Kalau Sarikat Islam Sudah Merangkul Berbagai Wilayah Dan Etnis Selanjutnya Nah Kibagus Juga mengatakan Siapa yang berani Menentang Imperialisme Belanda Bukankah Bukankah Diponegoro Penjajahan Begitu Berbahaya Dan tidak Sesuai Dengan Nilai-nilai Perikemanusiaan Selanjutnya Nah Terus Nah ini Buku yang Saya Coba Tadi Sekatakan Saya berusaha Kami berusaha Ketika kita Ada kegalauan Melihat Kurikulum Atau Buku-buku Materi yang Tersaji Ini kok Seperti ini Nah kita harus Berusaha Untuk menampilkan Jangan Kemudian Kritik Tapi kita harus Bisa Menyajikan Pilihannya Saya pikir Begitu Dalam Semangat Kita Untuk Mencoba Meramu Dan Membuat Apa Mendesain Kurikulum Terus Nah ini Kontennya Kemudian Nah Misinya Perjuangan Umat Islam Harus Disampilkan Kemudian Toko-toko Islam Termasuk Toko-toko Muslimah Jangan dilupakan Bahwa Muslimah Punya peran Yang sangat besar Kontribusi Organisasi-organisasi Islam Kemudian Pesan Pendidikan Spirit Religius Dan keteladanan Dari tokoh-tokoh itu Dan para pejuang-pejuang Lainnya ketika itu Ini harus Tersampaikan Harus Bukan hanya Sebatas Tadi saya katakan Sebatas Mereka tahu Tapi kemudian Harus tertanam Pada mereka Keteladanan Yang mereka ambil Dari perjuangan Toko-toko Islam Dan perjuangan Umat Islam Lanjutnya Oh habis ya Jadi Kemudian Setelah buku sejarah ini Maka Harusnya ada upaya Kita lagi Misalnya buku Bahasa Inggris Dari Kader Kader seribu Ulama Itu ada yang menerbitkan Bahasa Inggris Yang kemudian Kontennya Bagaimana Nilai-nilai adab Ada di dalamnya Kalau kita sebut Barangkali Islamisasi Ilmunya Dalam ilmu Buku bahasa Inggris Itu ada yang menulis Dokter Dewi Dewi Dokter Dewi Yang dari Ibn Khaldun Walaupun barangkali Secara filosofis Islamisasi itu Tidak sesederhana itu Tapi Kita harus sudah berbuat Dalam langkah Melakukan islamisasi Yang selama ini kan Kalau konten Bahasa Inggris itu Yang paling gak ya Paling sederhana Misalnya Nama-nama Tokoh dalam Cerita-cerita Bahasa Inggris kan David Jonathan Dan Siapa Kemudian dimasukin Nilai-nilai Misalnya namanya Hassan Muhammad Fatimah Dan lain sebagainya Itu Itu sederhana Atau Aktivitas yang dilakukan Misalnya Mengaji Pergi ke masjid Ini Barangkali Secara praktis Itu Cukup sederhana Begitu juga Buku Pendidikan Keluarga Negaraan Pendidikan Keluarga Negaraan Tadi sekatakan Ini perlu Disajikan Bagaimana Memaknakan Pancasila Ya Selama ini kan Pancasila Tersekulerkan Sebetulnya Ketuhanan Yang Maha Esa Itu adalah Hadiah Umat Islam Dan ada Terem-terem Islam Di sana Yang Tidak bisa Tergantikan Misalnya Adab Hikmah Musyawarah Apalagi Adil Kemudian Rakyat Musyawarah Itu Terma-terma Islam Yang dimana Bagaimana Tokoh-tokoh Islam Ketika itu Sudah Memahami Bahwa Sebetulnya Pancasila ini Adalah Sesuatu yang Patut Untuk Menjadi Hadiah Buat umat Islam Dan untuk Indonesia Jadi Inilah Spirit kami Latar belakang Dari Kegalauan Melihat Kurikulum Doktor Tiar Ini dulu Pernah dengan Timnya Ini menulis Buku Sejarah Perspektif Baru Ini buku Satu Kemudian Buku Dua Buku Tiga Ditunggu Doktor Tiar Ini pernah Bestseller Artinya Habis Setelah Produksi Banyak Sekolah-sekolah Yang Pesan Gitu Dan saya Ini Bantu Menjualkan Ini untuk SMA Saya mencoba Ini untuk Level SMP Di sekolah Saya Pesan dan adab Dan ilmu Sudah kami Sajikan Sudah kami Berikan Pada murid-murid Dan saya Sendiri Langsung Mengajar Tentunya Dengan Kadar akal Mereka Bikodri Ukulihim Dengan Bahasa-bahasa Mereka Agar mereka Dapat Menjangkau Maka memang Agak sulit Menyederhanakan Bahasa Doktor Tiar Dalam Penyajian Untuk Buku-buku Level Dasar Itu Ini perlu Pakar Bahasa Barangkali SMP Bisa Diajarkan Paling Tidak Tadi misinya Kita ingin Sejarah Sangat luar Kita ingin Menyajikan Juga Segmen Sejarah Sejarah Perjuangan Umat Islam Maka Judulnya Memang Sejarah Nasional Indonesia Tapi Disini Kontennya Lebih kepada Bagaimana Perjuangan Islam Dan Perjuangan Umat Islam Harus Tersaji Kemudian Tersampaikan Kemudian Para murid Mengetahui Dan Mereka Kemudian Memiliki Adab Kepada Toko-toko Perjuangan Toko-toko Islam Petika Itu Sehingga Mata Rantainya Tidak Putus Mata Rantainya Tidak Putus Barangkali Itu saja Yang Bisa Saya Sampaikan Sebagai Pengantar Untuk Buku Ini Nanti Kita Diskusi Lebih Banyak Doktor Tiar Barangkali Nanti Anggap Memberikan Masukan Dan Yang Lainnya Dari Teman-teman Semua Demikian Assalamualaikum Wabarakatuh Terima